Kedeleh Maut Jelit 38. Belah Aam di tengah suara benturan yang sangat keras, deruan angin pukulan yang dihasilkan dari kedua belah tangannya itu sudah menghantam telak tubuh ke sembilan orang tersebut. Sedemikian hebat dan kuatnya tenaga serangan yang dihasilkan sehingga daerah seluas dua kaki persegi telah terkurung oleh desingan angin serangannya ini. Dalam waktu singkat, sembilan orang pengawal pribadinya itu sudah terhajar sampai remuk kepalanya, patah kaki dan tangannya dan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Peristiwa ini betul-betul berada di luar dugaan siapapun. Rupanya Dobilajin sekalian berdiri agak jauh dari sana, sedangkan KHO Beng pun tidak menyangka akan terjadinya peristiwa ini. Ketika UI Sikong melangkah maju dua tindak ke depan tadi, sesungguhnya ketua dari partai kupu-kupu ini sudah mencari tempat atau posisi yang strategis dan menguntungkan, di mana selain dia bisa melancarkan serangan secara langsung, pun membuat para hadirin tak akan mampu memberikan pertolongan. Dengan perasaan geram, KHO Beng segera membentak. Bajingan tua, benar-benar perbuatanmu sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan padahal perbuatan ini pun termasuk dalam rangka rencana busuknya. Sindir Ngo Chun Ki kemudian, rupanya dia takut kalau salah seorang dari kesembilan orang itu teratuh ke tangan kita sehingga menyebabkan semua rahasianya terbongkar. UI Sikong tertawa keras. Haaah, 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 haaah boleh dibilang tindakanku ini merupakan tindakan tegas karena didesak situasi atau tegasnya saja biarpun mereka terhitung jago kelas satu dari partai kupu-kupu, Namun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, mau tak mau terpaksa aku harus mengorbankan mereka semua, mengawasi mayat yang hancur dan berserakan di atas lantai, KHO Beng berseru sambil menggigit bibir, bajingan tua rasa benciku terhadapmu sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, Kalau bisa aku ingin menghabisi nyawa anjing UI Sikong tertawa dingin. Sekarang memang tiba giliran kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada silahkan saja melancarkan serangan UI Sikong mendengus. HMM, selamanya aku lebih suka bekerja secara cepat dan membedakan urutan masalahnya hari ini, aku hanya akan menyelesaikan pertikaian di antara kita berdua sementara terhadap partai-partai lainnya, Aku hanya akan mengulangi pemberitahuanku yang terdahulu, yaitu dalam batas waktu satu bulan kalian semua sudah harus tiba di Bukit Cianshan, Barang siapa melanggar perintah ini dan tidak sampai di tempat tujuan pada batas waktu terakhir, kami akan menganggapnya sebagai musuh serta menumpasnya tanpa belas kasihan lagi, KHO Beng tertawa dingin. Lanjutkan kata-katamu, bagaimana kita hendak menyelesaikan pertikaian ini setelah kau mengeluarkan sepasang gelang suria rembulanmu, Nampaknya suatu pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi, aku pun tak ada perkataan lain yang bisa diucapkan selain pernyataanku untuk mengiringi kehendakmu itu bagus seru KHO Beng sambil manggut-manggut, Bagaimanapun juga hari ini kita harus dapat menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua, Hayo cepat kau lancarkan seranganmu Isikong memandang sekejap sekeliling ruangan, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak aku tak ingin bertarung di sini, bila kau berani menerima tantanganku, mari kita tinggalkan bersama tempat ini, Pelajar Rudin Ho Heng yang mendengar perkataan tersebut segera berteriak keras, Hei anak muda, jangan kau termakan oleh siasat liciknya KHO Beng berpikir sebentar, Kemudian menjawab sesungguhnya Bo Ampue memang ingin menantangnya untuk berdua satu melawan satu, Tidak boleh tidak boleh, seru pelajar Rudin sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. KHO Beng tertawa getir, Bo Ampue tidak mengemukakan alasan yang sebenarnya secara terperinci, Tapi aku benar-benar mempunyai urusan yang penting untuk menantangnya berdua satu melawan satu, Ui Isikong yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa terbahak-bahak katanya dengan cepat, Tidak ku sangka dengan usiamu yang begitu muda ternyata berani mengambil keputusan dengan tegas, Aku merasa amat kagum sekali nah itu dia, orang itu sengaja hendak menggunakan siasat licik untuk memanasi hatimu, Kembali pelajar Rudin berteriak. Bu Ilojin turur berseru pula dengan suara dalam. Kelicikan dan kebusukan hati orang ini tak mungkin bisa kau tandingi, lebih baik, Namun sebelum perkataan tersebut selesai diutarakan, KHO Beng telah menukas, Walaupun Bo Ampue tak ingin melanggar permintaan Ciampue sekalian, Namun dalam persoalan hari ini terpaksa aku mesti membangkang, Ku minta Ciampue sekalian sudi memaafkan Ui Sikong segera memandang sekejap wajah para jago yang hadir dalam ruangan lalu katanya sambil tertawa. Pertemuan pada hari ini benar-benar merupakan sebuah pertemuan yang tidak menyenangkan, Kuharap dalam pertemuan kita berikutnya keadaannya bisa jauh lebih baikkan, Nah, saudara sekalian selamat tinggal habis berkata, Dia segera melejit keluar dari ruangan tersebut. Tiada orang yang menghalangi, tiada pula yang melakukan pengejaran, Semua orang hanya berdiri termanggu menyaksikan kejadian kepergian tokoh sakti dari partai kupu-kupu itu. KHO Beng sendiri pun tidak banyak berbicara lagi, Dia menjura keempat penjuru lalu bagaikan esek ulung asap peringan segera menyusul di belakang Ui Sikong. Suasana hening segera mencekam ruangan kuil sampai berapa saat lamanya. Para jagoan hanya bisa saling berpandangan dengan mulut melongo. Akhirnya Fusian Sang Jin berseru memuji keagungan Seng Buddha, Hanya suara pujian itu yang memecahkan keheningan. Ketua Hoa Sampai Ngo Chun Ki mengerling sekejap wajah para jago, Lalu berkata, Peristiwa ini benar-benar sangat aneh, Mengapa KHO Saw Hiap bersikeras hendak meninggalkan tempat ini Dan melangsungkan pertarungan satu lawan satu dengannya, Sejak Ngo Chun Ki berhasil membongkar siasat busuk dari kesembilan pengawal pribadi Ui Sikong, Pandangan semua orang terhadap gadis muda ini pun otomatis turut berubah. Omi Tohut kata Fusian Sang Jin, Apakah Ngo Chiang Bun Jin mempunyai suatu pendapat dengan kening berkerut? Ngo Chun Ki berkata, Menurut penuturan Loh Sian Su tadi, Benarkah KHO Saw Hiap telah menderita luka parah dan terjatuh ke tangan Ui Sikong benar sahut Fusian Sang Jin serius? Memang demikianlah kejadiannya, Tapi barusan KHO Beng sama sekali tidak berkata apa-apa, Aneh, Kejadian ini benar-benar sangat aneh dan tidak masuk akal Ngo Chun Ki berpikir sebentar, Lalu katanya lagi, Menurut pandanganku, Kemungkinan besar di antara mereka berdua telah terjadi suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan orang banyak, Bukankah Loh Sian Su pernah bilang bahwa ilmu silat yang dimiliki Ui Sikong telah mencapai tingkatan yang luar biasa Fusian Sang Jin manggut-manggut? Aku tidak bermaksud meremehkan kekuatan sendiri, Juga bukan berniat mengungguli kemampuan lawan, Tapi dalam kenyataannya Ui Sikong memang luar biasa sehingga menyebabkan KHO Beng harus kuserahkan kepadanya, Tadi, Aku rasa Loh Sian Su pun dapat melihat dengan jelas, Walaupun antara KHO Sao Hiap dengan Ui Sikong hanya bentrok satu kali, Namun kelihatan jelas kalau posisi mereka tetap berimbang dan tidak nampak siapapun lebih lemah dari lawannya, Ya benar, inilah masalah yang membuat aku semakin bingung dan tidak habis mengerti Dwi Lo Jin menghembuskan napas panjang, Mendadak dan menyela, Aku pernah mempelajari kitab Pusaka Tian Goan Buboh bersama KHO Beng di lembah, Ilmu silat yang dimilikinya boleh dibilang aku paling mengetahui, Buru-buru Ngo Chun Ki bertanya, Apakah Chiang Puei berhasil menemukan sesuatu yang janggal walaupun dia adalah seorang ketua partai besar? Namun karena pengaruh usia yang berbeda banyak maka dia selalu menghormati Bui Lo Jin sebagai seorang lo Chiang Puei. Bui Lo Jin berkata, Walaupun KHO Beng hanya berkelebat dalam sekali pintasan saja, Namun aku dapat melihat dengan jelas bahwa kemampuan tersebut bukan ilmu yang dipelajarinya semula dan lagi yang membuat aku semakin tak mengerti adalah, Tiba-tiba ia berhenti berbicara dan membungkam, Sementara sepasang matanya di Piching seakan-akan sedang memikirkan suatu masalah yang sangat pelik, Apakah Chiang Puei menemukan sesuatu yang tak jelas? Ngo Chun Ki segera menyela. Pelan-pelan Bui Lo Jin mendongakan kepalanya, Di tatapnya Ngo Chun Ki sekejap lalu pelan-pelan memandang sekeliling ruangan setelah itu dia baru melanjutkan, Yang membuat beriku tak habis mengerti adalah tentang senjata andalannya setauku, Selama ini KHO Beng mempergunakan sebilah pedang, Karena bukan saja dia mengandalkan ilmu pedang Liu Im Kiam Hoat yang pernah kuariskan kepadanya. Ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab pusaka Tian Goan Buboh pun merupakan inti sari dari ilmu pedang, Tapi kenyataan sekarang ia justru mengandalkan sepasang gelang suria rembulan sebagai senjata andalannya, Termasuk fusian sang jin di antaranya dengan cepat mereka dibuat tertegun, Terutama setelah membayangkan kembali bentuk aneh dari senjata gelang suria rembulan tersebut. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh ruangan, Mendadak pelajar Rudin Ho Heng berjalan menghampiri Maulim sekalian berempat yang masih berdiri termanggu di sudut ruangan, Lalu bentaknya, Hei, kalian cepat kemari Maulim menghiakan, Lalu bersama Mokim, Hak Pukim serta rumang berjalan mendekat dengan langkah lebar, Serem tak mereka berdiri berjajar di hadapan si pelajar Rudin setelah memberi hormat kepadanya. Sudah cukup lama kalian mengikuti KHO Beng, Pernahkah kalian berempat melihat dia menggunakan senjata gelang suria rembulan tanya si pelajar Rudin kemudian? Sama sekali tidak pernah jawab rumang cepat. Atau mungkin senjata tersebut selalu disimpan dalam buntalannya sehingga kalian tidak pernah melihatnya kembali rumang berseru, Jangan lagi buntalannya, bahkan setiap benda miliknya sudah pernah kami periksa secara diam-diam, Namun tak pernah kami menjumpai sepasang gelang suria rembulan itu sebenarnya Maulim hendak mencegah rumang untuk berbicara, Namun jawaban rumang kelewat cepat sehingga tak sempat untuk dicegah lagi sambil menarik muka pelajar Rudin segera membentak, Mengapa kalian melakukan pemeriksaan atas barangnya secara diam-diam? Rumang jadi tergagap, waktu itu-waktu itu kami sedang mencari kitab pusaka Tian Goan buboh miliknya, Tapi, sambil mendingus pelajar Rudin segera membentak, mundur sana merah padam selembar wajah rumang karena jengah, Namun dia tak berani berkata apapun, setelah hormat, bersama Maulim bersaudara dan Hapukim segera mengundurkan diri dari situ Sambil tersenyum Gou Chun Ki segera berkata, Sekarang keadaannya sudah jelas, ketika Kho Sau Hiap diculik oleh Ui Sikong tempoh hari, Mungkin dia segera direbut lagi oleh seorang yang lain? Tapi siapakah dia tak tahan Hian Im Tot Yang? Ketua Bu Tong P itu bertanya Mula-mula Gou Chun Ki melengak tapi menyusul kemudian dia segera tertawa cekikikan Pengetahuan Bu Ampue tentang tokoh persilatan sangat terbatas, Dari mana aku bisa tahu siapa orang itu? Tapi menurut penilaian ku bisa jadi orang tersebut adalah seorang tokoh dunia persilatan yang berilmu sangat tinggi Bahkan senjata andalanya adalah sepasang gelang suria rembulan, Maksud Ngo Chiang Bun Jin ada orang yang telah menolong Kho Beng, Menyembuhkan lukanya serta mewariskan ilmu silat kepadanya, Selah Fusian Sang Jin cepat, Ngo Chun Ki sebera mengangguk, Yaa, memang begitulah menurut dugaan Bu Ampue O Motohut, Bukankah hal ini berarti orang yang telah menolong Kho Beng adalah seorang tokoh silat yang memiliki ilmu silat jauh di atas Ui Sikong Kalau dilihat dari keadaannya, memang seharusnya demikian, Tanpa terasa Fusian Sang Jin menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal, Gumamnya, seorang yang menggunakan sepasang gelang suria rembulan dan memiliki ilmu silat lebih hebat dari Ui Sikong, Lama sekali dia termenung, Kemudian sambil memandang sekejap wajah para jagoda melanjutkan, Aku benar-benar bodoh, aku betul. Betul tak bisa membayangkan tokoh silat macam apakah itu dan siapakah dia mungkin orang itu bukan jagoan dari angkatan sekarang, Selah Bui Lo Jin secara tiba-tiba, aku jadi teringat seseorang, Bui Si Chu, siapa yang kau maksudkan itu cepat Fusian Sang Jin bertanya, Si naga terbang dari si ih, Kong Chi Chu, Hanya dia seorang yang menggunakan senjata gelang suria rembulan, Omi Tohut mana mungkin hal ini bisa terjadi? Memangnya dia sudah makan obat panjang umur sehingga dapat hidup sampai sekarang? Di samping itu Kong Chi Chu adalah sahabat karib Ui Tianit pendiri dari Partai Kupu-Kupu. Kenapa dia mesti menolong KHO Beng dan kenapa pula dia mesti mewariskan gelang suria rembulannya kepada KHO Beng Dengan cepat Bui Lo Jin menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya kemudian, Dalam dunia ini memang seringkali terjadi peristiwa yang tidak masuk di akal, Bagaimanakah duduk persoalan yang sebenarnya, Mungkin hanya KHO Beng sendiri yang bisa menceritakan di kemudian hari, Gou Chun Ki segera berpaling kembali ke wajah Fusian Sang Jin, Lalu berkata, Aku rasa dalam situasi demikian bukan waktunya bagi kita untuk membicarakan persoalan tersebut, Masih ada masalah lain yang lebih penting meskila Sian Su putuskan dengan cepat YAA, Fusian Sang Jin manggut-manggut. Sekarang kita sudah berada dalam keadaan yang amat berbahaya dan amat merikuhkan, Sepantasnya bila persoalan semacam ini kita rundingkan bersama-sama, Sebab aku tak berani mengambil keputusan sendiri, Mungkin dikarenakan bocornya rahasia pertemuan di Bukit Tiong Lemsan sehingga hampir kecundang musuh, Fusian Sang Jin menjadi kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri di dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat persilatan. Bu Ilo Jin segera tertawa terbahak-bahak, Katanya, Loh Sian Su tak usah terlalu berendah hati, Apalagi merasa putus asa disebabkan suatu kegagalan yang tidak disengaja, Yang terpenting buat kita sekarang adalah menanggulangi situasi yang sedang kita hadapi, Hampir bersamaan waktunya ketua Bu Tong Pei berseru berbareng, Betul, sudah sepantasnya Loh Sian Su tidak menampil kedudukan tersebut, Kita anggap saja musuh yang sedang dihadapi memang jauh lebih licik dan berbahaya, Dalam keadaan demikian, Kesatu, Fusian Sang Jin merasa dirinya seperti lagi menunggang di punggung harimau, Kedua, Karena hampir selama seribu tahun terakhir pihak Sio Limpai selalu menempati posisi sebagai pemimpin umat persilatan, Tentu saja dia tak ingin menyaksikan pamer serta kedudukan partainya yang selalu dihormati orang selama ribuan tahun mesti hancur di tangannya, Tapi, Masalah yang dihadapi sekarang memang benar-benar merupakan suatu masalah yang pelik dan sukar diatasi, Ia sadar kendatipun tanggung jawab tersebut dialihkan ke pundak lain orang pun, Mereka tetap akan merasa pusing dan kebingungan, Akhirnya Fusian Sang Jin pun mengambil suatu keputusan yang paling berani, Paling terpaksa juga paling cerdik, Katanya dengan suara sangsi, Bila kita tinjau dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang, Bisa kita duga sendiri, Perundingan rahasia yang kita selenggarakan ini mustahil bisa berlangsung terus, Perasaan Loh Sian Su memang benar, Nau Cun Ki yang pertama-tama mengangguk lebih dulu, Untuk mengumpulkan para wakil dari perguruan dan partai besar dari dunia persilatan, Untuk mengadakan perundingan rahasia memang juga tak mungkin bisa diselenggarakan lagi, Fusian Sang Jin menghela nafas, A-a-ai oleh sebab itu aku berniat mengalahkan posisi kita dari gelap menjadi terang, Kita umumkan secara luas kepada seluruh dunia persilatan agar mereka yang berhasrat untuk menumpas kaum iblis dari muka dunia Agar datang berkumpul di Siolimpai dan bersama-sama merundingkan kel penanggulangannya, Tindakan semacam ini jelas merupakan suatu tindakan menyerempet bahaya, Sebab andai kata partai dan jagor-jago persilatan lainnya tak berani mencampuri urusan tersebut, Sudah jelas Siolimpai yang akan menjadi sasaran penumpasan yang nomor satu bagi partai kupu-kupu. Lagipula biarpun para jago dari pelbagai partai datang memenuhi seruan tersebut, Belum tentu kekuatan mereka mampu menandingi kekuatan partai kupu-kupu seandainya usaha ini mengalami kegagalan, Maka yang sudah dapat dipastikan adalah kemusnahan partai Siolimpai di tangan orang-orang partai kupu-kupu oleh sebab itulah keputusan yang diambil Fuxian Sangjin saat ini boleh dibilang merupakan keputusan yang paling berani. Dengan suara lantang Gou Chun Ki sebera berseru, Lo Sian Su bersedia berkorban demi keselamatan seluruh umat persilatan, Siolimpai merasa kagum sekali dengan keputusan tersebut, Sebagai ketua Hoa Sampai, Siolimpai bersumpah akan mendukung seluruh keputusan Lo Sian Su beserta segenap kekuatan yang ada. Terima kasih banyak untuk pernyataan O Chang Bun Jin, Bisik Fuxian Sangjin terharu. Ia segera berpaling seraya berseru, Sute berlima, Kalian berada di mana lima rasul panca unsur segera tampil ke depan, Sahutnya dengan wajah serius, Menjumpai Chiang Bun Su Heng, Kami siap menantikan perintah dengan suara dalam Fuxian Sangjin segera bertanya, Bagaimanakah menurut pendapat Sute berlima tentang keputusan yang telah kuambil Kim Chun Chu Sebagai pemimpin dari lima rasul panca unsur segera menyahut dengan cepat, O Mi Tohut keputusan dari Chiang Bun Su Heng memang tepat sekali, Partai kita sebagai pemimpin dari segenap partai yang ada sudah sewajarnya menerima seluruh pertanggung jawab ini, Apalagi keselamatan dunia persilatan sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Apakah partai kita mesti mencuci tangan sambil berpeluk tangan saja Fuxian Sangjin segera manggut-manggut? Katanya kemudian, Kalau memang begitu, Harap Sute berlima segera menggunakan segenap kekuatan dari partai kita untuk menyebar luaskan berita ini ke seluruh dunia persilatan. Kesatu, Segera beritakan ke seluruh dunia persilatan tentang kebulatan tekat partai kita Untuk menumpas kaum iblis dari muka bumi serta niat kita untuk menghimpun seluruh kekuatan dunia persilatan untuk bersama-sama menanggulangi kesulitan tersebut. Kedua, Segera mengirim berita agar pihak kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan rekan-rekan persilatan. Ketiga, Melakukan penghadangan dan pencegatan di tengah jalan terhadap rekan-rekan persilatan yang masih berada di perjalanan agar merubah arah perjalanan mereka. Mereka langsung menuju ke bukit Siongsan, terima perintah sahut kelima rasul panca unsur itu serintak setelah mundur tiga langkah, mereka sebera membalikan badan dan berlalu dari situ. Maka para jago pun bangkit berdiri sambil mempersiapkan diri, sudah jelas mereka hendak berangkat ke bukit Siongsan pada malam itu juga. Tiba-tiba Molim mendekati si pelajar Rudin Ho Heng dan berbisik, Loh Cian Pue, apakah kau-kau juga akan berangkat ke Sia Ulimpai kalau semua orang pergi, tentu saja kita pun harus pergi, jawab pelajar Rudin sambil tertawa, kalau tidak bisa jadi kita akan ditangkap oleh pihak partai kupu-kupu dan dibunuh tanpa liang kubur dengan agak ragu Molim berkata, Tapi cukong kami telah pergi bersama situa bangka itu, aku pikir lebih baik kita pergi membantunya saja percuma, Pelajar Rudin menggeleng, bukan aku si pelajar tak punya keberanian tapi yang pasti tak seorang pun mampu membantunya, paling tidak semua yang hadir dalam ruangan saat ini bukan tandingan situa bangka U Isikong Molim tidak berbicara lagi. Padahal disinilah letak kelicikan Molim. Berbicara tegasnya, ia sama sekali tak ambil peduli terhadap keselamatan KHO Beng, dengan perkataan tersebut tadi dia bermaksud merebut rasa simpatisi pelajar Rudin terhadap mereka, namun pada saat itu para jago sudah bersiap-siap hendak berangkat inilah tiba-tiba tiga bersaudara Kin mengurungkan niatnya, dengan nada serius Kim Lotoa berkata, Bu Ampoye sekalian bertiga memutuskan tak akan mengikuti Ciampoye sekalian pergi ke Siaulimpai, mengapa kalian bertiga mengambil keputusan itu tanya Bu Ilojin agak tertegun. Dengan wajah bersungguh-sungguh Kim Lotoa berkata, Kami tiga bersaudara dapat menjalin tali persahabaran dengan KHO Sawuhiap karena kami merasa kagum atas wataknya. Itulah sebabnya kami bertekad akan mengikuti dirinya sekarang KHO Sawuhiap telah menantang U Isikong untuk melangsungkan duel satu lawan satu siapa akan hidup, siapa akan mati pun susah diketahui. Itulah sebabnya biarpun kami bertiga tak mempunyai kemampuan untuk membantunya, namun paling tidak kami ingin tahu bagaimanakah nasib KHO Sawuhiap selanjutnya mendengar ucapan tersebut. Bu Ilojin segera menghela nafas, A-A-A-I, setiap orang memang mempunyai cita-cita yang berbeda dan tidak bisa dipaksakan, kalau toh kalian bertiga sudah memutuskan demikian, tentu saja kami puncak dapat terlalu memaksa. Kim Loh Toa segera bertukar pandangan sekejap dengan Kim Loh Ji serta Kim Loh Sam lalu sambil menjurah katanya lagi, kalau memang begitu, maaf bila Bo Ampue Sekalian akan berangkat lebih dulu, kembali suasana hening mencekam seluruh ruangan sementara tiga bersaudara Kim telah beranjak meninggalkan ruangan tersebut dengan langkah lebar sampai lama kemudian, Bu Ilojin baru bergumam sambil menghela nafas panjang, A-A-A-I tak nyana, sungguh tak nyana, penolakan Kim bersaudara untuk berangkat ke Siao Lim Si sama sekali tidak mempengaruhi rencana para jago. Di bawah pimpinan Fuxian Sang Jin berangkatlah kawanan jago tersebut meninggalkan kuil Leng Tian Sian Wan, kuil kuno yang sudah lama terbengkalai itu pun pulih kembali dalam keheningan, yang berbeda adalah di sisi kuil bertambah dengan sebuah gundukan tanah baru. Itulah kuburan dari kesembilan pengawal pribadi Ui Sikong yang tewas di tangan majikan sendiri di saat rombongan jago hendak berangkat meninggalkan tempat itu. Fuxian Sang Jin telah menurunkan perintah agar mengubur jenazah orang-orang tersebut. Ui Sikong berlarian sangat cepat sekali sementara Kho Beng mengikuti di belakangnya dengan ketat setelah berlarian lebih kurang 20 li kemudian sampai lah mereka berdua di atas sebuah tebing kecil, di situ mereka berdua sama-sama menghentikan langkahnya. Dengan sinar metu yang hijau menggidikan hati Ui Sikong mengawasi pemuda kita lekat-lekat, lalu tenggurnya sambil tertawa dingin, Kho Beng, apakah dia telah mampus Kho Beng agak terperanjat, tapi ia segera bertanya, siapa yang telah mati hee hee hee, siapa lagi? Tentu saja sinaga terbang dari si ih, ken cicu berubah paras muka Kho Beng, tapi sahutnya sambil menggigit bibir. Benar, dia sudah mati dari mana kau bisa tahu Ui Sikong segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha, biarpun aku berhasil dikelabui saat itu, namun setelah kejadian itu aku segera mengerti kalau bajangan tua itu pasti sudah menderita luka dalam yang mematikan, kalau tidak dia tak akan mempunyai kesempatan untuk mengungguli diriku, HMM, guruku adalah sahabat kakekmu almarhum, kata Kho Beng dingin. Ini berarti dia telah mati di tanganmu sendiri, apakah kau tak merasa beribah hati karenanya gurumu Ui Sikong berseru kehranan, apakah dia telah menerimamu sebagai muridnya menjelang ajalnya tiba benar, di saat ajal hampir merenggut nyawa guruku, dia telah menerimaku sebagai muridnya, tapi kematian guruku bukan disebabkan oleh seranganmu yang berat itu HMM, lantas apa sebabnya ke satu, daya kasiat cairan mestika Giyok Huan Chiang dimakan guruku telah lewat masa kerjanya. Kedua, guruku telah mewariskan sisa tenaga dalam yang dimilikinya kepadaku dengan menggunakan ilmu Keteng Chi Hoat. Heeh, 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 klo begitu mujur amat nasibmu, jenge Ui Sikong sambil tertawa dingin. Tapi bayang biarpun kau berhasil mendapat penemuan aneh, hari ini kau telah bersuah denganku, ini berarti semua penemuan tersebut tak akan berguna lagi untukmu, apakah kau telah memikirkan hal ini KHO Beng segera menghela nafas panjang, katanya, berbicara yang sesungguhnya, ilmu silat yang ku miliki memang bukan tandinganmu, kepandaian sakti yang dimiliki mendiang guruku belum tentu dapat berbuat banyak terhadapmu, tapi ada satu hal yang tak akan kau duga sama sekali HMMM, soal apa yang tak ku duga itu dengusui Sikong. Bila ku kombinasikan ilmu silat dari mendiang guruku dengan ilmu silat dari kitab pusaka Tian Goan Buboh, maka akan timbulah daya kekuatan yang tak akan kau duga sama sekali, Ui Sikong jadi tertegun, tapi setelah tertawa dingin serunya, sekalipun apa yang kau katakan memang merupakan kenyataan, namun dengan jangka waktu setengah bulan yang begini singkat berapa banyakkah yang berhasil kau serap, HMMM, sampai dimanakah kepandaian silat yang berhasilku serap dan bergunakah kepandaian tersebut, akan kugunakan dirimu sebagai kelinci percobaan sekarang juga, Ui Sikong menjadi teramat gusar, bentaknya, hari ini adalah saat kematian bagimu. Aku tak berakal membiarkan kau tetap hidup terus di dunia ini KHO Beng tertawa seram, hehehehe apabila kau benar-benar membunuhku, mungkin kitab pusaka Tian Goan Buboh tak pernah akan terjatuh kembali ke tanganmu, apakah kau sudah tidak menginginkannya lagi? Kitab pusaka Tian Goan Buboh adalah warisan mestika partai kupu-kupu kami, Siapa bilang aku sudah tidak menghendakinya lagi? Kemudian setelah menatap wajah KHO Beng sekejap dengan mimik yang menyeramkan, dia berkata lebih jauh tapi hal tersebut adalah persoalan di saat ajarmu sudah hampir tiba nanti, sebab orang yang akan mati biasanya berbicara jujur. Siapa tahu kalau sampai saatnya nanti kau akan berbicara terus terang kontan saja KHO Beng tertawa dingin, Hehehehe kalau memang begitu kau boleh seberatulun tangan Uisi Kong memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bentaknya keras-keras, KHO Beng coba kau rasakan jurus guntur menggoncangkan seisi bumi ini di tengah bentakan keras dengan suatu gerakan yang cepatiat telah meloloskan Ruyung lemasnya dari pinggang dalam waktu singkat cahaya kuning telah menyelimuti seluruh angkasa bagaikan sebuah payung raksasa saja dengan cepatnya mengurung kacau di sekitar situ KHO Beng tidak berdiam diri saja, segera bentaknya pula. Coba kau lihat jurus angin meneru awan menggulung aku ini segera akan mematahkan seranganmu, sepasang gelang surya rembulannya serentak digetarkan ke atas menciptakan lapisan cahaya kuning yang menyambar di angkasa. Dalam waktu singkat, cahaya kuning telah menyeliuti seluruh angkasa dan menggulung bayangan tubuh kedua orang tersebut. Tapi peristiwa ini hanya berlangsung dalam sekejap mata, menyusul lenyapnya cahaya kuning itu, mereka berdua masih tetap berdiri di posisi semula. Namun dari perubahan wajah kedua orang itu dapat diketahui siapakah yang lebih tangguh sambil menggigit bibir Ui Sikong berkata, kau tidak terluka tentu saja tidak jawab KHO Beng sambil tertawa angkuh, bagaimana dengankah sendiri Ui Sikong tidak menjawab pertanyaan itu, sambil menarik muka kembali ia menegur, jurus serangan apakah yang kau pergunakan bukankah telah kujelaskan tadi, jurus tersebut bernama angin meneru awan menggulung jurus guntur menggoncangkan seisi bumi merupakan jurus yang paling tangguh, belum pernah ada jurus serangan apapun yang mampu mematahkannya, HMM jurus angin meneru awan menggulungmu itu terhitung gerak serangan macam apa sambil tertawa tergelak. KHO Beng segera menyelah, kalau begitu aku perlu memberitahukan kepadamu, walaupun serangan tadi nampaknya e-perti satu jurus, padahal dalam kenyataannya terdiri dari dua gerakan yang berbeda, atau adalah gerakan angin langit menderu-deru dari kitab pusaka Tian Goan Buboh, mentara gerakan yang lain adalah jurus ciptaan mendiang guruku sendiri yang bernama awan tertutup. Surya menghilang, andai kata kedua jurus serangan itu dipergunakan secara terpisah, mungkin saja aku telah terluka di ujung seranganmu sedari tadi, kemudian sambil menatap wajah lawannya dia meneruskan, namun jika kedua jurus itu dikombinasikan menjadi satu. Bukankah segera terwujud kekuatan yang sama sekali tak terduga Ui Sikong segera menghembuskan napas panjang, Huu Haku benar-benar amat benci apa yang kau benci KHO Beng keheranan. Aku benci dengan Kong Cicu, tapi benci pula kepada diri sendiri sambil tertawa KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali, ucapnya, susah bagiku untuk mencerna makna dari perkataanmu ini, dengan penuh kebencian Ui Sikong berseru, aku benci kepada Kong Cicu karena dia tidak cukup setia kawan, aku pun membenci diriku sendiri karena tidak memunahkan ilmu silatmu sedari dulu KHO Beng kembali menggelengkan kepalanya. Lambat laun kau bakal memahami bahwa mendiang guruku tak pernah melakukan tindakan yang menyalahi keluarga Ui kalian, tentang mengapa kau tidak memunahkan ilmu silatku setelah kau berhasil merampas diriku dari tangan Fusian Sangjin Tempo Hari, hal tersebut adalah menjadi urusanmu sendiri kemudian dengan suara dalam dia melanjutkan, barusan kita baru bertarung satu jurus, aku rasa dalam gebrakan berikut belum tentu ada yang roboh di antara kita berdua, nah kau boleh melanjutkan seranganmu lagi, tapi Ui Sikong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, aku tak ingin bertarung melawan orang yang memiliki ilmu yang seimbang denganku, KHO Beng segera tertawa tergelak, biarpun kau sangat licik. Namun aku pun bukan seorang manusia bodoh, sebetulnya apa yang hendak kau utarakan, mengapa tidak disampaikan secara belak-belakan bentak Ui Sikong marah. Sebetulnya sangat sederhana, kau membenciku setengah mati, boleh dibilang RSA bencimu itu sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, jadi tiada alasan bagimu untuk menolak suatu pertarungan melawanku, tapi hingga sekarang kau renggan bertarung hal ini hanya dikarenakan sebuah alasan saja, apa alasannya teriak Ui Sikong. Karena kau sudah menderita luka dalam, bila pertarungan ini dilanjutkan maka belum sampai tiga gebrakan kau tentu sudah roboh terjengkang mencium tanah mula-mula Ui Sikong merasa amat gusar, tapi dengan cepat dia berhasil menenangkan kembali hatinya, terus terang dia berkata, Dugaanmu memang tepat sekali, tapi luka yang kuderita hanya dikarenakan aku terlalu memandang remeh kekuatanmu, kuakui bahwa kau adalah musuh tangguh yang pertama pernah ku jumpai, namun setelah tertawa seram, lanjutnya, K.H.O. Beng, apabila kau hendak menyerangku dengan sepenuh tenaga, mungkin aku benar-benar akan jatuh pecundang di tanganmu, marilah, inilah kesempatan terbaik bagimu, tapi sambil tertawa K.H.O. Beng seberang menggeleng, aku bukan manusia yang senang memanfaatkan kesempatan di saat orang lain sedang mengalami kesulitan, kalau memang kau sudah terluka, biar kita sudahi saja pertarungan hari ini sampai di sini saja, agaknya ucapan ini sama sekali di luar dugaan Ui Sikong, serunya dengan cepat. Aku rasa kau bukan orang yang terlalu berbelas kasihan kepada lawannya bukan? Ya benar, di samping aku tak ingin memanfaatkan kesempatan di kala orang sedang sakit, aku pun masih mempunyai alasan yang lain HMMM, apa alasanmu yang lain? Kalau begitu kita boleh berbincang-bincang bukan? Tanya K.H.O. Beng sambil tertawa sambil berbicara, ia segera mengambil tempat duduk di atas sebuah batu cadas. Ui Sikong memutar biji matanya sejenak, namun akhirnya dia pun duduk sambil berkata, bila ingin membicarakan sesuatu, katakanlah sekarang dengan belak-belakan. K.H.O. Beng berpikir sejenak lalu ujarnya, pertama-tama aku ingin bertanya dulu tentang atuh hal, benarkah kitab pusaka Tian Goan Buboh adalah mestika turun-temurun dari partai kupu-kupu? Kalian agak emosi Ui Sikong menjawab, setiap pumat perselatan mengetahui akan persoalan ini, aku tak ingin banyak berbicara lagi, K.H.O. Beng manggut-manggut, ujarnya kemudian, aku bukannya merasa curiga tapi hanya tak habis mengerti ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goa Buboh. Kebanyakan adalah ilmu pedang, mengapa orang-orang partai mu justru menjadi kesohor karena senjata panji kupu-kupunya, sedang Anda sendiri pun lebih suka mengandalkan ruyung emas, Ui Sikong tertawa tergelak. Haaah, andai kata partai kami hanya mengandalkan jurus pedang dari kitab pusaka Tian Goa Buboh Belaka, mungkin kejayaan dan pengaruh kami di dalam dunia perselatan tak akan seluas dan sebesar ini, apalagi kitab pusaka tersebut telah lenyap sejak seabad berselang, sisa peninggalan kepandayan tersebut pun sudah tak lengkap, lantas dari sumber manakah ilmu silat yang diandalkan partai Anda tanya pemuda kita sambil berkerut kening. Tentu saja dari kitab pusaka Tian Goa Buboh K.H.O. Beng berpikir sebentar, dengan cepat ia pun menjadi paham dengan duduk persoalan yang sebenarnya, katanya kemudian, Oh, 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 rupanya kau menggunakan kepandayan dari kitab pusaka Tian Goa Buboh sebagai dasar dengan mencampurkan kepandayan lain ke dalamnya sehingga tercipta sejenis kepandayan menunggal yang khusus K.H.E.R. tersebut persis seperti apa yang kau lakukan sekarang, kata Ui Sikong sambil tertawa seram, tapi aku percaya jurus serangan yang berhasil ku ciptakan jauh lebih hebat daripadamu, HMMM, itu kan dikarenakan kau kelewat tinggi menilai kemampuan sendiri, jengek K.H.O. Beng sambil tertawa dingin. Dengan geram Ui Sikong berseru, selewatnya hari ini bila kita sampai bertemu kembali, saat itulah aku akan menyuruh kau tahu dengan pasti, siapakah di antara kita yang lebih tangguh K.H.O. Beng tertawa riang. Selama seabad terakhir ini, mendiang guruku sudah menciptakan beratus-ratus jenis ilmu silat yang tangguh, aku rasa dalam masa hidupmu sekarang tak nanti kau punya kesempatan lagi untuk angkat kepala di hadapanku. Berubah hebat parasmu K.U.I Sikong setelah mendengar perkataan itu, namun sambil menggigit bibir ia berseru, K.H.O. Beng, kau cukup mengingat satu hal saja, yaitu dalam suatu pertarungan yang berlangsung, belum tentu menang kalah ditentukan oleh tangguh tidaknya jurus serangan yang dimiliki, tapi terpengaruh pula oleh kerjasama dalam bidang lainnya, K.H.O. Beng tersenyum. Sejak hari ini kau boleh saja berupaya dengan segala care untuk mencelakai aku, tapi yang hendak dibicarakan hari ini bukanlah masalah tersebut, apa yang hendak kau bicarakan tanya Ui Sikong keheranan. Apabila kitab pusaka Tian Goan Bubah benar-benar merupakan benda mestika dari partai kupu-kupu, aku pun bersedia untuk menjelaskan kepada para pemimpin dari partai agar mengembalikan kitab pusaka tersebut kepada Anda, Ui Sikong berpikir sebentar, lalu serunya, aku tak percaya kalau kau memiliki tujuan sebaik ini, yaa, tentu saja kitab tersebut tidak dikembalikan dengan cuma-cuma, aku mempunyai syaratnya, lanjutkan perkataanmu Pinta Ui Sikong sambil memejamkan matanya. Mendiang guruku adalah sobat karib kakekmu almarhum, bahkan kakekmu pernah melepaskan budi kepada leluhur guruku, karena pikiran tersebut maka menjelang ajalnya ia telah berpesan kepadaku agar tetap memelihara keutuhan dari keturunan partai kupu-kupu, omong kosong teriak Ui Sikong sambil menggigit bibir, kau anggap siapakah aku ini. Memangnya aku bisa dipermainkan anak kecil macam kau ini dengan kening berkerut, KHO Beng berseru pula dengan marah, kau tak perlu membangkitkan amarahku dengan kere demikian, kau harus menerima kenyataan ini, meski usiaku jauh lebih muda darimu, tapi dalam tingkat kedudukan masih lebih tinggi darimu, lagi pula setelah tertawa dingin lanjutnya, berbicara dari soal ilmu silat, aku pun masih jauh lebih tangguh daripada kepandayan Ui Sikong mendengus dingin HMMM, seandainya aku tidak memandang terlalu enteng kekuatanmu, siapa menang siapa kalah belum tentu bisa diketahui, KHO Beng tertawa dingin, Tukasnya, lebih baik Anda mendengarkan dulu perkataanku hingga selesai. Ketahuilah mendiang guruku adalah manusia yang bertanggung jawab dan amat setia kawan, ia bisa membedakan mana yang lurus dan mana yang sesat secara jelas. Ketika beliau merasa tak puas dengan kebiadaban kakekmu dulu, ia pernah memujuknya secara baik-baik, HMMM, justru disinilah letak kemunafikannya Tukasui Sikong sambil menghigit bibir, sekarang aku sudah menganggapnya sebagai musuh yang paling ku benci, cepat atau lambat suatu ketika aku pasti akan menggali kuburnya dan melecuti mayatnya dengan cambuk sambil menghela nafas. KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, tampaknya pengorbanan guruku amarhum tak mungkin bisa memperoleh pengertian darimu, tapi aku pun merasa berkewajiban untuk menjelaskan dulu persoalan ini kepadamu, justru karena guruku tak ingin melupakan hubungan persahabatannya di masa lalu. Maka selama seabad lamanya dia tak berperhubungan dengan partai kalian, padahal secara diam-diam setiap saat setiap waktu dia orang tua selalu memperhatikan sepak terjang kamu semua, HMMM, mungkin saja dia sedang mencari kesempatan untuk membokong kami jengek Ui Sikong sambil tertawa dingin Dan kalau toh kitab pusaka Tionggoan Buboh merupakan benda mestika dari partai kupu-kupu, maka setelah aku mendapatkan pengertian dari para jago pelbagai partai besar, kitab pusaka segera ku serahkan kembali kepadamu, tapi kau pun harus memenuhi juga syaratku ini, kesatu, partai kupu-kupu harus segera mengundurkan diri dari daratan Tionggoan dan mulai saat ini tak akan melangkah masuk ke wilayah orang lain lagi. Kalian pun tak boleh mengandalkan ilmu silat untuk menguasai seluruh jagat. Kedua, segera bebaskan kakek tongkat sakti, Nonat Seng, Ciciku bersama kedua orang dayangnya. Ketiga, serahkan orang yang telah menyamar sebagai Bui Lojin pada 17 tahun berselang, karena orang itulah biang keladi dari peristiwa berdarah di perkampungan Hui Im Cheng, sebab dia pula yang harus bertanggung jawab atas 70 lembar jiwa keluarga KHO kami yang terbunuh secara mengenaskan Hui Sikong termenung sebentar, lalu sahutnya, Aku tak ingin menerima perjanjian semacam ini, HMM, kalau toh kau tetap tak mau sadar, terpaksa aku harus menggunakan care yang lain apa caramu biarpun mendiang guruku berpesan demikian, namun dia orang Tuhok pun sudah cukup menyelami watak dari keluarga Hui kalian. Ia tahu bahwa kemungkinan seperti ini tak bisa terwujud, itulah sebabnya dia pun telah berpesan kepadaku, apabila keadaan sudah terpaksa, aku boleh menumpas partai kupu-kupu sampai ke akar-akarnya, lalu dengan suara dalam ia menambahkan, maka dari itu aku berpendapat, bila kau enggan menerima syaraku yang semula dan keadaan benar-benar sudah terpaksa, aku akan menuruti pesan dari guruku ini dengan membasmi partai kupu-kupu dari muka bumi, agar keturunan kalian turut tertumpas habis berubah hebat paras muka Hui Sikong, sambil menggigit bibir dia berseru, hal ini sudah berada dalam dugaanku, dalam waktu yang relatif singkat ini, paras muka Hui Sikong beberapa kali berubah, tapi akhirnya dia menghelana paselih, katanya, bila hal ini sampai terjadi, riwayat hidup partai kupu-kupu pasti akan punah sama sekali, dengan cepat KHO Beng menggeleng, katanya, aku toh sudah menegaskan tadi, partai kupu-kupu tak bakal musnah, tapi kalian harus merubah sepak terjang kalian selama ini, yang terpenting adalah padamkan ambisi kalian untuk menguasai jagat Hui Sikong menghelana pas panjang, mendadak katanya, daripada cita-citaku berantakan, toh lebih baik aku mati saja, HMMM, hal itu hanya disebabkan pandangan yang berbeda, bila setiap partai yang ada di dalam dunia persilatan mempunyai ambisi yang sama untuk menguasai jagat, lantas kapankah dunia persilatan menjadi aman dan tentram? Yang penting adalah kau dapat mengendalikan ambisi sendiri lama sekali, Hui Sikong termenung tanpa berbicara, akhirnya ia mendungakan kepalanya dan tertawa seram, haa 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 hari ini aku sudah dipecundangi habis-habisan olahmu, aku merasa tak punya muka lagi untuk hidup dera dunia ini, sudahlah sudahlah, mendadak dia mengayunkan telapak tangan dan dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri. KHO Beng sangat terkejut, cepat-cepat dia melompat ke depan sambil mencengkeram urat nadinya. Tapi sayang dia tak tahu kalau perbuatan itu sebenarnya merupakan siasat licik dari Hui Sikong untuk menjebaknya, di saat kelima jari tangan KHO Beng hendak mencengkeram di atas nadinya itulah, mendadak ia melepaskan sebuah tendangan keras ke depan. Tendangan itu dilepaskan Hui Sikong dengan sepenuh tenaga, lagi pula dilancarkan pada saat KHO Beng tidak bersiap sedia sama sekali, tak ampun lambung pemuda itu terhajar telat. Duuk tubuh KHO Beng tertendang sampai mencelat ke udara dan terjatuh pada tiga kaki dari posisi semula. Hui Sikong tertawa seram, sambil memburu ke depan serunya kepada KHO Beng sambil tertawa dingin, bukankah sedari tadi aku sudah bilang dalam menghadapi pertarungan bukan hanya keampuhan jurus yang diandalkan, tapi tergantung pula pada situasi dan kondisi, tadi kau menyombongkan diri di hadapanku, katanya ilmu silatmu lebih tangguh daripada kemampuanku. Tapi sekarang, heeeeh, heeeeh, yang bakal mampus di tengah bukit bukanlah aku, tapi kau si bocah keparat darah segar menyembur keluar dari mulut, dengan geram pemuda itu berteriak, bajingan tua, aku pun menyesal mengapa tidak memunahkan ilmu silatmu tadi. Hui Sikong tertawa bangga. Hahaha, KHO Beng, tahukah kau apa yang paling kubutuhkan sekarang? Kitab Pusaka Tian Goan Buboh tapi jangan harap tujuanmu ini tercapai, tebakanmu salah besar, seru Isikong sambil tertawa seram, bagiku lebih baik tidak mendapatkan kembali kitab Pusaka Tian Goan Buboh daripada membiarkan kau hidup terus di dunia ini, sebabkah sudah menjadi ancaman yang terbesar bagi kesuksesan cita-cita partai kupu-kupu kami, sambil mengkertak gigi KHO Beng membungkam dalam seribu bahasa, sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat. Ia cukup mengetahui sampai di manakah kekejaman serta kebuasan bajingan tua itu, ia telah kena bokong hingga terluka parah, rasanya tak mungkin lagi baginya untuk lolos dari kematian sambil tertawa seram U Isikong mengangkat telapak tangannya ke atas. Dengan menghimpun tenaga dalamnya sebesar 10 bagian, ia siap menghaar tubuh KHO Beng hingga hancur berantakan. Mendadak pada saat telapak tangannya hampir diayinkan ke bawah itulah, terdengar suara desingan tajam bergema lewat, di susul munculnya sebutir batu kerikil yang menghantam jalan darah cun hiat di lengan kanannya seketika itu juga U Isikong merasakan lengannya menjadi lindu dan kesemutan, jalan darahnya segera tertotok. Kejadian ini seketika membuatnya tertegun, buru-buru dia mengerahkan tenaga dalam di tangan kirinya lalu mencoba membebaskan jalan darahnya yang tertotok itu. Tapi kenyataan segera membuat hatinya terkejut sekali, siapakah orang yang memiliki ilmu silat begitu tinggi? Hanya dengan sebutir kerikil saja jalan darahnya sudah tertotok? Mungkinkah di dunia ini masih terdapat KHO Beng kedua atau Kong Cicu kedua? Ketika ingatan tersebut masih melintas dalam benaknya, tahu-tahu saja sesosok bayangan biru berkelebat lewat dan di hadapan mukanya telah berdiri seorang kakek berjenggot putih. Siapakah U Isikong segera membentak? Kakek berbaju biru itu tertawa dingin, dengusnya, aku tak sudi menyebutkan namaku terhadap manusia licik dan berhati busuk macam kau kalau begitu lebih baik kau mampus saja bentak U Isikong dengan marah sambil berkata dia berusaha meloloskan ruyung lemas yang melilit di pinggangnya. Buru-buru kakek berbaju biru itu mengoyangkan tangannya berulang kali, Seraya berseru, lebih baik kau jangan turun tangan, apakah kau tak sadar bahwa isi perutmu sudah terluka parah U Isikong betul-betul sangat terkejut, dengan mata melotot penuh amarah, teriaknya jadi apa yang terjadi tadi telah kau saksikan semua kakek berbaju biru itu tertawa tergelak, haaah, 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 terus terang saja ku katakan, apa yang telah terjadi tadi memang telah kulihat semua, yaaah, pertunjukan tersebut memang sangat menarik hati sebenarnya apa maksudmu Tegur U Isikong kemudian sambil menggigit bibir. Menegakkan keadilan dan kebenaran memberantas segala hal yang tak adil merupakan prinsip hidupku yang terutama, setelah berhenti sejenak, dengan suara dalam ia berkata lebih jauh, bila berbicara dari semua sepak terjamu, maka biar dijatuhi hukuman mati pun rasanya belum bisa menebus semua kesalahanmu itu, namun aku betul-betul merasa terharu oleh ucapan KHO Sauhiap tadi, kalau toh dia pun bersedia menyingkirkan masalah dendam keluarganya untuk mempertahankan generasi penerus partai kupu-kupu, mengapa aku sekalian harus membunuhmu tiba-tiba U Isikong tertegun, apa maksudmu mengucapkan kata aku sekalian tanda tanya masa kau tidak memahami arti perkataan tersebut tanya kakek berbaju biru itu sambil tertawa. Maksudmu, kau masih mempunyai teman U Isikong bertanya dengan ada menyelidik. Memang begitulah maksudku si kakek berbaju biru itu sebera mengangguk, itulah sebabnya ku anjurkan kepadamu agar tidak membuat rencana yang jahat lagi, HMMM, dimanakah orangnya U Isikong bertanya? Mendadak kakek berbaju biru itu menggapai ke belakang sambil serunya keras-keras, saudara ku isem, situa bang KAUI ingin cepat-cepat bertemu denganmu dari atas sebatang pohon besar yang tumbuh tak jauh dari situ segera terdengar seseorang menjawab dengan suaranya ring, beritahu kepada orang si U I itu, aku ingin memberi hadiah tiga macam kepadanya U I Isikong merasa amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, dengan cepatlah mengalihkan pandangan matanya ke muka. Terlihatlah bayangan sinar berkelebat lewat, diiringi desingan suara yang amat tajam tampak sebuah senjata rahasia telah dibidikan ke arahnya. U I Isikong tak berani merayal, cepat-cepat dia mengayunkan pula telapak tangannya untuk menghalau ancaman tersebut. Ternyata senjata rahasia itu adalah sebutir batu yang sangat kecil, sewaktu terkena tenaga serangannya itu segera terpental ke samping. Hahaha sebuah gerak serangan yang amat bagus puji kakek yang berada di atas pohon itu sambil tertawa tergelak. Menyusul kemudian batu kedua dan ketiga pun meluncur datang susul-menyusul. Biarpun U I Isikong merasa terkejut namun dia pun sedikit kegelian, sebab ilmu melepaskan senjata rahasia yang dipergunakan kakek itu tidak terhitung hebat, maka sebuah pukulan kembali dilontarkan ke depan. Bersambung ke jelit 39.